Intro Assalamualaikum Buya Saya Ando dari Pekanbaru Saya ingin bertanya Saya terbiasa sholat berjamah di masjid Dan ketika saya bekerja menjadi security Di salah satu proyek gedung sekolah Saya selalu meninggalkan tugas saya sebagai security Apa hukumnya Buya? Apakah saya termasuk orang yang lelai dalam tugas pekerjaan? Dan saya hanya bertugas sendiri setiap harinya Apakah tindakan saya sudah benar Meninggalkan tugas saya sebagai keamanan Demi sholat berjamah? Terima kasih Buya atas jawabannya Al-Muslimuna ala syurutihim Seorang mu'min itu diajari agar dia itu Mematuhi perjanjiannya Tidak boleh seenaknya Karena tugas Anda menjadi security Maka hendaknya harus menjaga Kalau tempat penjagaan Anda Anda tinggalkan sholat jamaah Anda maksiat saat itu Biar pun dikatanya berjamah Ademun hukum sholat berjamah Jumhur lama mengatakan adalah Fardu kifayah atau sunnah yang dikukuhkan Dalam matahabimah Ahmad Ia wajib Akan tapi Anda matahab syafi'i khususnya di Indonesia Maka tidak wajib Tapi gara-gara dikatakan tidak wajib Atau tidak sebagai fardu'ain Lalu Anda mengendengkan sholat jamaah Jangan Anda sudah bagus Anda istimewa orang hebat Rajin berjamah Akan tapi ingat Di saat Anda punya tugas tidak Anda penuhi tugas Anda Tidak boleh Anda bisa berbahaya Meninggalkan tempat tersebut Takut Anda terjadi hal-hal ini tidak diinginkan Cukup Anda sholat di tempat tersebut Cuma lebih hebat lagi Anda minta pengganti Bos Bisa tidak ditutup sebentar Saya mau sholat Anda kunci sebentar Anda sholat Tidak izin Setelah lagi bos Anda mengizinkan Lihat Anda istimewa Dapat izin bos Rizki Anda tetap halal Pun Anda dapat melakukan sholat berjamaah Tapi kalau Anda diam Dia melakukan sholat berjamaah Lalu Anda meninggalkan pos Anda Anda maksiat Rizki Anda menjadi tidak halal Karena apa? Anda meninggalkan kewajiban Demi melakukan kesunahan Seperti itu Jadi tolong dijaga Islam tidak mengajarkan seperti itu Biarpun ibadah Tapi kalau kita Melanggar janji kita dengan manusia Maka ibadah bisa menjadi maksiat Seperti kisah tersebut Tapi Allah maha tahu Karena Anda tidak mengerti Anda tetap mendapatkan pahala Tapi di kedepan hari Anda tidak boleh melakukan Tidak boleh hal itu terjadi kepada Anda Di kesekian kalinya Cukup sampai di sini Kalau Anda tetap ingin sholat berjamaah Menghadaplah kepada bos Insya Allah bos Anda justru membuka Kesempatan bagi Anda Anda gembok kunci Lalu Anda pergi Sholat jamaah Itu pun ngepress saja Sholat sunahnya di tempat Pos satpam Anda Pos security Tidak usah pakai sunah-sunah Karena Anda bekerja Cukup sholat baru itu selesai Baru gelar sajadah di tempat Pos sholat sunah Masya Allah Karyawan yang lainnya Jadi ahli sholat Melihat apa Ini security saja Serajin sholat Kenapa saya tidak Berarti Anda diam-diam Jadi ustad yang nyamar Jadi security Terima kasih kerana menonton Terima kasih kerana menonton